Halo guys dan girl, balik lagi di OneFastBand video mohon maaf kalau ada noise ya, soalnya di depan ada pembangunan mungkin kerekam mungkin ada noise ya di video kali ini kita akan gaca si G4 kenapa lo gaca bang G4, padahal gak bisa ambil keepsake sama awaken 2 setelah gua teliti lebih lanjut lagi teori ya, teori G4 mampu menghidupkan kembali line up gua kalau kalian ngikutin progress gua di CN itu bengep-bengep banget sampai nyaris ranking 200 cuy sampai nyaris ranking 200 betul gua emang tidak rajin di PPP tapi ketendangnya jauh banget ya ketendangnya jauh banget berhasil ke 36 38 terus 27 ya berkutat di top 50 lah ya berkat siapa? si sonic nah itupun dengan DPS-DPS yang obsolete kasarnya kalau gua ngambil G4 kemungkinan bisa naik lebih lagi lah ya mungkin top 20 mungkin intinya bisa bergerak kembali lah si sonic sudah ini ya sudah sangat mendongkrak tim gua kembali cuman tetep saja tetep saja bengep tetep saja bengep sekalian atas nama konten gua kayaknya tertarik juga sama full setnya si G4 ada kemungkinan gua akan ambil di si bila mana performa polosnya saja bagus di CN contohnya kayak gitu dan juga sebagai referensi tambahan untuk tier list nanti yah dapetnya ini cuman ya kosong ya gua gak punya batu tapi kayak kesel aja gak dapet langsung kerikil di awal-awal hahaha gua gak nama G4 gua gak nama G4 kalo dari screenshot sih awakennya dari G4 yang ini LSSR ini terus ekstra statusnya juga dari G4 ini kocak emang ini UR pertama dari ketiga kan baru tiga ya yang cara dapetin dan unlock statnya gampang banget itu sih sudah charnya bagus charnya OP malah bisa dibilang terus awaken dan unlocking statnya gampang nanti kita lihat kita buktikan setelah gua combine kita lihat apakah betul dari screenshot sih memang cuman butuh G4 yang itu doang itu tok berarti butuhnya cuman satu char ya wede sayang gua gak punya batu merahnya mantap ya waduh tetep lanjut kita waduh hoki ini sebenernya nah minimal yang kedua batu kedua kalau batu pertama super hoki batu kedua tetep hoki batu pertama dapet kerikil itu super hoki kalau batu ketiga dapet kerikil itu kayak sia-sia gitu ya kita mau awaken satu ngambilnya cuman tapi dikasihnya di terakhir kenapa gak epos tune aja buat stok gitu ya kan berapa sih kita lihat ngeceh ngeceh lupa saya kita ambil dua ya tiga jadi kurus satu lagi size 20 ya wah kayaknya tetep size 80 nih coy hehehe oh yang ngomong-ngomong fitur nuker batu batu kuning dua kuning ke merah gak ada lagi juga di bannernya g4 berarti hanya banner tatsu yang bisa tuker ke batu merah ya kalau kalian punya batu kuning langsung gas tuker aja gak usah pake pusing soalnya kesempatan untuk nukernya gak muncul lagi cuy sebagai referensi ya bisa berapa bang dituker bisa tiga kali perfection tiga kali hero dan tiga kali monster kalau gua gak salah berarti butuh enam ya sedapetnya aja kalau misalnya ada dua tuker jadi satu batu merah kalau ada empat tuker satu eh dua batu merah kalau memang butuh disuntik ya gas kan gak apa-apa karena value batu orange sudah turun setengah jatuhnya itu pun setengah dalam artian satu kali kesempatan di bannernya sonic gak ada lagi coy opsi untuk nuker batu merah itu kacau emang waduh dihapus up oke kita cepetin dulu ya ini gua mau ngeteng kacau emang muntur kacau emang atas kacau emang kacau emang wedee dapet cuy Yisa 35 ini kayaknya mendekati yisa 80 ini BINGG 164 cuy kayaknya ini masih akan gue terabas ini, bukan mau kerikilnya, karena kerikilnya juga gak bisa, lebih ke batu merah ini berharga 16 kayaknya oke lah ya di bawah 20 soalnya balik lagi ke ngeteng tadi, di CN pas ke 10 kali akan dapet shotnya nah kalau DC, itu gue sempet denger gak dapet, gue udah tes dulu dulu banget ya, gue kayaknya gak rekam sih, gue udah tes itu yang ke 10, walau gak ada tampilan dapet shotnya, tetep dapet loh, tetep dapet, mau gue dicoba nanti gue waktu gacha mungkin Tatsu atau bahkan Sonic nanti gue coba deh, gue kayak tank kita buktikan ya kita unlock dulu memang memang itu ini cara kerja sobat miskin tapi kan lumayan menyelamatkan 1-2 BT kalau misalnya tadi gue dapet di bawah 160, 157 misalnya di atas 20 BT itu gue anggap mahal gue akan skip batu evo stunnya wede mantap ya nah kita coba unlock stat ekstranya 1.686.000 686.000 ya nah ini nih jeng jeng beneran dong cuma G4 yang ingin tuh 686 jadi 940.000 coy 280.000 attacknya doang ya gue gak ngeliat HP jujur gue gak ngeliat HP monggo kalau kalian mau di apa di kebelakangin dulu ini kita unlock dulu ya nah simple tuh syaratnya doang tinggal ke tier 1 ini saja tuh kenapa simple yang ini kok kemarin sonic susah bang karena demon dan monster gampang sedangkan si sonic itu kriminal bonti kriminal itu itu tuh terus di tier 1 juga udah beres ini supportnya batch bintang 1 si genji aja lah ya genji kita naikin batchnya ke bintang 1 ini agak gampang nih akhirnya bisa nih gue grinding mastery itu juga alasan gue tidak bikin konten mastery karena gue gak punya akun untuk nge-explore akun gue disini ya baru si sonic yang bisa di jor-jorin kita bintang 1 kan dulu harusnya sih ini batch bintang 1 insignia nya kayaknya insignia atau batch sih nah iya betul nah gitu kira-kira bacanya nah mayan wedeh mayan ya oke kita langsung showcase kita coba cari alloy dulu lah ya sebelum lawan tatsu alloy dulu kalau ada keduanya ya oke lah ya tapi yang setara lah bp nya wih 96 juta oh tapi gak ada alloy dia nah ini ada alloy nih ini gak ada nih ini tatsu yang alloy dulu ya kita targetnya alloy dulu sekarang ini AWC 2 kan oh AWC 1 gak ada super bersih jadi AWC 1 wih langsung ada api kan mantap ya ini si sonic di setting full attack pun bisa ini kecuali di monster tourney di monster tourney ya gak bisa ya soalnya kan gak bisa cruel kalau ada si glory bus kalau di luar itu kan asal ada MK dan immune mantengin dari cruel aja damage nya special burn dari si sonic mantap tuh kenapa bang lo setel tank karena dia bisa generate special guard secara teori dari DOT nah kan tuh jadi banyak tuh special guard nya si glory bus dari DOT nya si G4 gila banyak banget terus dia maging di depan kayak inilah kayak fungsi seorang faksin main V1 api meledak dia meledak api meledak dia meledak dia ledakin kayak faksin-faksin main V1 cuma punya special refleks makanya kayaknya cocok banget jadi tank gue tambahin 10% 20% attack bila musuh gak punya MK ya bisa sembur sikit-sikit lah ya tapi kalau musuh punya MK pun gak masalah karena yang diandalin apinya si G4 dan ini polos loh G4 nya sadis ya mau G4 sesadis itu udah pada sekarat musuh parah ini parah-parah kenapa begitu karena si Bapak Aloy ini tidak merefleks atau meredus DOD tapi ini bukan berarti si Aloy mati ya Aloy ngesink juga sama si G4 Aloy ngesink sama si G4 kalau Aloy di satu tim dengan G4 maaf nih ini ini bad news ya harapan kalian kan Aloy mati nih wah akhirnya Aloy mati sayangnya tidak ya kebetulan saja G4 bisa kompit melawan Aloy lebih tepatnya seperti itu G4 bisa kompit dengan Aloy cuman Aloy sendiri tetap bagus ya apalagi di satu timkan dengan G4 G4 kalian jadi tebel karena ada special reflect terhadap serangan-serangan normal plus special guard nya naik drastis dengan buff shield rate increase dari si Aloy 75% kalau gak salah kalau full set nya sadis ya kita cari sekali lagi sebelum kita tutup dulu mah boro-boro kalau ngeliat Aloy bisa ada menang harapan pun gak ada ada penuh gak ada nah ini tatsu nah nantilah kita fokus Aloy dulu ya ini Aloy masih tinggian gue BP nya ya dulu setengah BP gue aja gue kalah loh kalau misalnya oh ya apalagi ini AW ke 2 nih si Aloy nya setangguh itu si Aloy setangguh itu ya karena si deep seeking sama glory bus gue udah mati ya MK gak bisa ngadepin si Aloy sendiri makanya ketendang jauh itu rank gue yang sebelum dapet sonic ya sudah dapet sonic BP setengah tuh ini udah-udah sulit lah ya tapi BP kayak 2 per 3 atau beda-beda kayak gini ini selesai gue disapu bersih coy sayang kok will si Aloy ini sedih pokoknya kalau ngebahas Aloy udah abis ini kita nyari yang tatsu ya abis ini kita nyari yang tatsu testingnya buh liat tuh buh gimana buff nya si g4 kick in langsung meledak-ledak coy mantep ya wih dek buff nya gila gila oke lah itu dia oh iya start ya tampilin start ya start dimana sih tombolnya oh ini nih nah ini nih tuh ini kenapa g4 kalah jauh sama si glory bus kalkulasi damage nya ini sama skenario nya kayak si vassinman p1 g4 inflict special burn dot nya jalan terus pasif glory bus yang dot detonator itu jalan meledaklah ke 2 all kan nah karena ke 2 all jadi banyak kan damage kalkulasi ke tim musuh alhasil kreditnya ke glory bus itulah kenapa glory bus jadi tinggi banget kalau misalnya si g4 nya yang ada detonator g4 nya bisa mati tuh soalnya g4 nya disetting attack tadi kan hp nya yang gak nyampe gak nyampe ini gak nyampe 8 juta mah 6 juta tadi kan selesai hilang nih ya kira-kira seperti itu kenapa si g4 kalah sama si glory bus itu saja video kali ini nanti kita akan cari yang ada tatsunya kita coba tes juga lawan tatsu dan sama seperti si aloi ini hanya pengen cari pembuktian kalau si g4 bisa komplit melawan tatsu bukan berarti tatsunya mati justru tatsu juga ngesink sama si g4 kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada pengesaran monggo dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gue pantas tuh gitu adios selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati